Wise and Shine, selamat hari kelasa. Mari kita mulai pagi ini dengan sejumlah informasi terkini bersama aku Anisha Azni di Nerasi Pagi. Pagi ini ada kabar dari Mentora yang minta maaf soal bendera di Thomas Cup, Kemenkes yang mengaku siap dan pede untuk menghadapi gelombang ketiga COVID, Surveilit Bank Kompas soal elektabilitas capres, dan rudal hipersonik China. Dan yang terakhir, ada juga nih Rahel Fehnya yang akhirnya mengaku bahwa dirinya tidak ikut karantina. Langsung simak yuk! Udah nunggu 19 tahun, eh giliran menang, Merah Putih malah nggak bisa berkibar di ajang Thomas Cup. Mentora dan Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI meminta maaf atas kejadian tersebut. Saat victory ceremony Thomas Cup berlangsung, alih-alih bendera Merah Putih yang berkibar, malah bendera PBSI yang mejeng di sana. Sontak, warganet ramai-ramai bereaksi mengomentari hal itu. Termasuk legenda bulu tangkis Taufik Hidayat. Indonesia memang tengah dikenakan sanksi oleh Badan Anti-Doping Dunia, WADA. Hukuman ini berlaku sejak 7 Oktober lalu saat WADA menyatakan Indonesia nggak patuh mengirimkan sampel tes doping. Beberapa minggu sebelumnya, Tepatnya pada 15 September 2021, WADA mengirimkan surat kepada LADI tentang ketidakpatuhan peraturan anti-doping. Karena LADI nggak memberi klarifikasi selama 21 hari, WADA pun menganggap LADI menerima ketidakpatuhan tersebut. Salah satu sanksinya adalah pelarangan pengibaran bendera negara di ajang olahraga internasional. Pada Senin 18 Oktober 2021, Menpora Zainuddin Amali minta maaf dan mengaku akan membentuk tim untuk mengatasi masalah ini. LADI juga demikian. Selain minta maaf, LADI menjelaskan adanya pergantian pengurus sehingga kerja mereka tak optimal. Hmm... Slow respon banget ya. Apapun alasannya, rakyat Indonesia menunggu hasil penyelesaian masalah ini segera. Masa udah nunggu 19 tahun? Bendera merah putih nggak bisa berkibar sih. Mendekati libur panjang akhir tahun, kembali muncul kekhawatiran adanya gelombang ketiga COVID-19. Tapi, Kemenkes mengklaim siap untuk menghadapinya. Hmm... Beneran nih. Status pandemi COVID-19 memang sedang menurun angkanya. Dan masyarakat kayaknya udah bersiap kembali hidup normal. Tapi, ancaman COVID-19 tetap mengintai lho. Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, pemerintah belajar dari gelombang di bulan Juli lalu. Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan, ikut wanti-wanti soal ancaman gelombang ketiga tersebut. Epidemiolog Universitas Air Langga, Laura Navika Yamani, mengatakan, ancaman gelombang ketiga COVID-19 sangat mungkin terjadi. Kenapa ya? Ini sangat memungkinkan. Dengan adanya aktivitas yang meningkat, mobilitas yang meningkat, kemudian didukung oleh abenya masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan tentunya ini bisa meningkatkan ya penyebaran COVID-19. Nah, kita tahu bahwa program vaksinasi yang dijalankan atau dibuat oleh pemerintah ini ya untuk kasus COVID-19 ini cakupannya masih bisa dikatakan rendah karena kendala ketersediaan vaksin kemudian juga tidak semua masyarakat itu mau divaksin apalagi ada beberapa data penelitian yang menyatakan bahwa antibody yang diproduksi dari orang-orang yang sudah divaksin ini kemungkinan tidak bertahan lama ya mungkin hanya sekitar 6 bulan ya atau bahkan 1 tahun. Nah, ini yang dikhawatirkan ya karena masih berlangsung proses vaksinasi kemudian ini berkerjaran dengan waktu ya Nah, ini kan orang yang sudah divaksin pun juga tentunya akan beresiko untuk bisa terinfeksi lagi ketika antibody yang diproduksi ini dikatakan luntur ya. Di tengah penurunan kasus COVID-19 pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan PPKM level 1 sampai 4 hingga 1 November mendatang. Dalam masa perpanjangan ini terdapat pelonggaran di sejumlah sektor seperti tempat bermain anak di mall atau pusat perbelanjaan di daerah level 2 yang sudah diizinkan untuk dibuka lalu penambahan kapasitas bioskop jadi 70% dan anak di bawah 12 tahun diizinkan masuk tempat wisata. Aduh, padahal baru sejenak kita merasa ada rehat dan sedikit kelonggaran atas tekanan pandemi ini kabarnya sudah mau ada gelombang baru lagi. Mudah-mudahan, kalaupun memang terjadi lebih bisa ditangani dibandingkan gelombang 1 dan gelombang 2 ya. Survei Litbang Kompas terkait elektabilitas Capres 2024 mengungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo head-to-head dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo dan Ganjar, keduanya sama-sama berada di angka 13,9%. Selain Prabowo dan Ganjar, kandidat Capres lainnya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polhukam Mahfud MD, serta mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Selain elektabilitas tokoh politik, hasil survei Lidbang Kompas juga melaporkan terkait elektabilitas partai politik. PDIP masih menempati ranking 1 dengan 19,1%, sedangkan di peringkat 2 ada Gerindra dengan elektabilitas 8,8%. Survei ini digelar pada 26 September sampai 9 Oktober 2021 dan melibatkan 1.200 orang secara tatap muka di 34 provinsi di Indonesia. Yah, masih 3 tahun lagi kok. Trendnya masih mungkin berubah. Jadi, yang dapat angka tinggi, jangan jumlah dulu ya. Cina diam-diam menguji rudal hipersonik berkemampuan nuklir pada Agustus lalu. Kemampuannya bikin kaget Intelligen AS. Laporan ini dirilis oleh Financial Times dengan mengutip 5 sumber yang tak disebutkan namanya. Laporan yang terbit Sabtu kemarin ini bilang, militer Cina meluncurkan roket yang membawa kendaraan luncur hipersonik yang terbang melalui ruang orbit rendah, mengelilingi dunia sebelum turun menuju targetnya yang meleset sekitar 24 mil atau 38 km. Dua sumber laporan itu mengatakan, Cina telah membuat kemajuan luar biasa pada senjata hipersonik dan jauh lebih maju daripada yang disadari pejabat Amerika Serikat. Menurut pakar senjata nuklir Cina, Taylor Favle, kendaraan luncur hipersonik ini bisa sulit dilacak dan dihancurkan. Namun, pada media briefing Senin 18 Oktober 2021, Jubir Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, menyebut laporan finansial itu tidak akurat. Selain itu, ia mengaku itu bukan rudal, melainkan pesawat ruang angkasa. Semoga aja benar kalau itu cuma pesawat ya. Soalnya ngeri banget kalau ada rudal mondan-mandir di atas bumi. Rahel Fahnya akhirnya muncul ke publik dan ngaku kalau dirinya kabur dari karantina. Dalam interviewnya bersama Boy William, Rahel Fahnya mengatakan alasannya kabur dari karantina adalah untuk bertemu anak-anaknya. Rahel juga mengaku malu atas tingkahnya yang tak patut dicontoh itu. Ia meminta maaf dan bersedia menerima sanksi. Jika terbukti bersalah, ia bisa dikenakan Pasal 93 Undang-Unihan Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan bagi para pelagang protokol kesehatan. Rahel juga mengklarifikasi pemberitaan dirinya kabur setelah karantina tiga hari di Wisma Atlet pada mangan. Ia mengatakan, ia sama sekali tidak melakukan karantina di Wisma Atlet. Pada Kamis mendatang, Rahel bersama kekasihnya Salim Nauderer dan manajernya, Maulidah Airunisa bakal diperiksa oleh pihak kepolisian sebagai buntut aksi kabur tersebut. Semoga kasus ini bisa diusut tuntas dan jadi pelajaran khususnya bagi para publik figur lainnya. Nah, itu dia 5 kabar untuk hari ini. Besok, pastikan kamu nonton Narasi Pagi lagi, jam 8 pagi, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Jangan lupa ikutan Narasi Playfest tanggal 30-31 Oktober 2021 nanti, karena ada banyak banget line-up yang keren, jadi buruan. Cek tiketnya sebelum kehabisan di playfest.narasi.tv Oke, see you Narasi People. Have a nice day!